Ini foto titik, gila isinya fotonya titik semua Ya iyalah masa foto orang lain Tuh liat nih Ih parah, Ih parah ngantuk muka gue Oke kita liat ini Tuh Alayu banget kamu disini parah Jujur gue gak pernah setelah 20 tahun nih gak pernah gue bukanya Halo guys, di episode kali ini kita akan mesin waktu karena gue ada sesuatu Yaitu ini Ini adalah barang peninggalan prasejarah zaman dulu ketika zaman gue sama titik pacaran Isinya itu adalah bukti-bukti semua zaman dulu Dan ini juga ada surat-surat kamu waktu zaman dulu nanti akan kita liat Pokoknya ini adalah diary gue ketika waktu gue SMA Gue tuh orang yang seneng banget nyimpen segala sesuatu Dan biasa kalo gue nyimpen tuh gue simpen dengan baik, dengan rapih Sehingga masih utuh Dalem-dalemnya juga nanti kita akan buka Kasih tau tahun berapa nih kenapa prasejarah Ini gue beli tahun 97 sampai gue 99 lulus SMA Dan sekarang udah tahun 2020 Berarti udah sekitar 21 tahun Ini benda nih 21 tahun, liat masih rapih banget Dan aku belum buka guys Terakhir ketika abis gue tutup gak pernah gue buka lagi Dan sekarang gue akan buka Di video ini kalian akan nonton semua Titi juga belum pernah liat juga Dan aku gak pernah liat ini semua isinya nih Aku belum pernah buka Ini adalah kotak ajaib Kita akan buka dari ini loh Setelah 21 tahun Kita akan buka Wah ini apa ini? Lihat gak? Lihat belakangnya dong? Ih ada ininya Tuh belakangnya ternyata ada tulisannya Me and my love Me and my love Nih alien Nih alien Sama love-nya Lihat ini jaman dulu gue rambutnya kayak gini nih Rambutnya hijau guys Dia guys Ternyata banyak foto-fotonya Foto-foto aneh Nah ini adalah Ini prasejarah juga Ini foto-foto prasejarah juga Tahun yang? Ini tahun 99 lah Baliknya ada tulisan gak? Baliknya gak ada tulisan Ini ada apa nih? Ada tiket-tiket segala macem Oh nih tiket praha nih Tiket praha Tahun Tahun berapa nih? Lupa gue Oh jadi ini ternyata bareng Ternyata gue masuk-masukin juga nih Cuma intinya gue udah lama gak buka Nah ini kita lihat disini ya Nih disini nih Ini ada Beberapa pas foto Anak PL Pas foto gue Tuh liat nih Ih parah Ih parah ngantuk muka gue Heee Foto-foto jadul Tuh liat kita taruh disini ya Ya ampun Jadi jaman dulu guys Kita tuh fotonya di Kayak fotobooth gitu loh Kayak box gitu Kan jaman dulu belum ada HP ya Foto-box tuh foto sticker nih Lihatnya ada foto sticker juga Sebenernya udah ada filter-filter jaman dulu Ini gue sama temen-temen gue sekolah nih Gila Foto sticker men Jaman dulu men Ih lucu banget ini yang Bener-bener masih ABG ini banget Ini kartu Chris P.L gue Waktu gue at school majalah Ini foto titik Gila isinya fotonya titik semua Gila masa foto orang lain Yang berarti kamu cinta dong sama aku dulu yang Menurut loh Oke kita lihat ini Tuh Alay banget kamu disini parah Ih alay gila Nah Kita buka Gondrong Nah ini waktu aku belum suka sama kamu Soalnya aku belum kenal Kalau pas gondrong Dulu rambut gue kayak gini nih Aku sebenernya dulu gak suka cowo gondrong Tikus keceburgot Tikus keceburgot Itu nomor telepon siapa tuh yang Tadi tuh Tuh Telepon siapa Nomor telepon siapa Oh ini nomor telepon gue Oh Ini nomor telepon gue Coba liat Isinya Tahun 99 Oh iya ampun Jadi kalendernya di Gue ada diari Itu ada baca Mobil ke bengkel Buta institut Oh kamu les Jerman Bahasa Jerman Tanggal 24 Agustus Tahun 99 Ke Anika sama Titi Di wawancara Terus ke Wirio minum-minum Bukan minum alkohol, minum juice, smoothies dulu di Wirio. Telepon dari 21.30 sampai 23.30. Kok pake jatoh ngelepon? Bukan, maksudnya itu udah kejadian. Jadi kita telepon-teleponan dari jam 10.30 sampai jam 11.30, satu setengah jam. Pokoknya semua nih gue catet nih, tanggal 25 bulan 8 ke Good Institute segala macam. Gue waktu itu udah lulus SMA, terus gue lagi mau ke Jerman, jadi gue harus ikut ambil sertifikasi bahasa Jerman. Jadi ke Good Institute mulu kerjaan ya, gak ada kerjaan lain terus pacaran. Malem-malem telepon dari jam setengah 11 sampai jam 11, terus jam 00 sampai 1.30, terus jam 3.15 sampai 3.45. Ini sampe telepon ada 4 jam gitu dulu ya, telepon rumah. Kamu telepon lumayan cerewet ya, padahal kamu pendiem packagingnya. Tuh liat nih, tanggal 26 bulan 8 tahun 1999, satu bulan jadian. Bangun jam 11, iup Rainer main kerumah, gak kemana-mana, si siapa nih, si ini ngambek lagi tuh. Dia dulu kerjaannya ngambek mulu. Ih pake love, gak pake nama pake love. Tanggal 28 ke gelodok betulin power, cat rambut, before after dari bule jadi hitam. Soalnya gue mau ngapain, gak tau. Soalnya kamu mau ke Jerman, catnya mau gini, gambarnya kayak gini. Apa lagi nih, coba yang seru nih, kebanyakan telepon Titi dari jam 11 sampai 12.30, biasa tengah malem kita teleponnya. Satu setengah jam kebanyakan teleponnya. Telepon Titi siang, ikutin situ, telepon Titi marah. Ini mah cuma dia yang bisa baca guys tulisannya, susah banget tulisan dokter. Baru satu bulan jadian tanggal 26, terus kemudian lima hari kemudiannya marah. Kejadiannya emang begitu. Wah macem-macem deh. Seharian bersihin kamar dan lain-lain. Pokoknya nih kegiatan gue nih semua gue catet di sini nih. Nih ada tanggal 28 bulan 9, jemput Titi di London School. Ke PS, nonton WWW. Apa sih yang namanya? Titi Anger Boy. Kayaknya kejadiannya dia marah. Kenapa ngomong kejadiannya marah mulai gue? Gak tau. Kenapa dicatet juga Titi marah, Titi marah? Tujuannya supaya 20 tahun kemudian kita bisa bikin vlog ini. Oh nih nih, tanggal 2 bulan 10, Oktober tahun 1999. Oh aku tau, pas kita lagi gak marah kamu gak catet. Pas kita lagi seneng-seneng kamu gak catet nih, pas marah aja. Mana gak ada tulisan Titi seneng, kita bahagia, kita seneng gitu gak ada. Cuma Titi marah, Titi marah aja dicatet. Soalnya kan tiap hari udah bahagia, jadi yang marahnya aja catet. Kalau gak capek nulisnya bahagiannya kebanyakan. Tanggal 2 bulan 10, ke Hatro Cafe, New York Cafe, sama Titi. Tenda Semanggi. Tenda Semanggi, jaman dulu. Vicky belum lahir. Tempat orang pacaran dulu. Jadi kayak di SCBD gitu ya. Ada nonton Sixth Sense. Tanggal 2 bulan 8. Film Sixth Sense lah. Film Sixth Sense, Bruce Willis. Oh nih nih. Ih Titi. Ini ada foto juga nih, ada foto jadul. Ini gak pernah nih, jujur gue gak pernah setelah 20 tahun ini gak pernah gue buka nih. Baru sekarang ini. Jadi bener-bener panas dulu. Wih keren juga nih. Kayak foto-foto party gitu. Ini mah di rumahnya si itu kan. Dian Bendrick ya. Bukan. Eh bukan ya. Di rumah kamu deng. Soalnya warnanya biru. Keren. Fotonya asyik ya. Ini. Ini nih yang liat yang ceweknya. Tuh cewek kamu tuh. Wah gila ini foto jadul banget. Ih parah. Ini adalah pertama kalinya. Itu Dina Olivia ya yang. Gue masuk majalah. Kawanku. Gue di foto. First time ever. Nah ini dia. Kamu Pierre itu kan yang. Pierre Roland ya. Pierre Roland sama Dina Olivia ya ini ya. Tuh. Gila tahun berapa nih. Gondrong kamu malah cantik ya. Kesel. Nih liat nih. Foto-foto jadul lagi nih. Ih alay banget yang disini. Ih iup. Anak Ben. Hehehe. Lihat. Ini karenakan nama. Merlin Manson. Gue seneng banget sama Merlin Manson. Sampai gue perin-perinin kita. Kenapa yang suka dia. Keren. Keren. Tuh. Nama nomor telepon. Eh si jub. Ih jub digituin. Temen gue. Sahabatnya Tian. Oke. Wah ini banyak juga nih. Kurang lebih gini ya guys. Ini dia. Ini dia. Ini dia memorabilia. Memorabilia gitu. Nah yang lebih seru lagi. Yang ini nih. Titi dan Tian. Oke yang berikutnya. Ini adalah box. Dari yang gue simpen ketika gue sekolah di Jerman. Jadi ketika habis pacaran. Bulan Juli tanggal 26 tahun 1999. Terus tanggal berapa ya. Tanggal akhir tahun. Menjelang akhir tahun. Gue cabut ke Jerman. Jadi lima bulan. Kemudian disana gue sendirian. Titi disini di Indonesia. Dan gue beli satu box ini. Yang isinya adalah memorabilia. Atau kenang-kenangan yang gue bawa. Dari Jakarta kesana. Supaya gue ngakaspian. Karena gue disana sendirian banget. Oh my god. Dan apa. Isinya kita lihat aja dulu. Tunggu. Berarti aku salah ya. Aku tuh saking lupanya. Aku kira kita dua minggu doang jadian. Terus kamu ke Jerman. Gila lah. Enggak lah. Kemarin aku pas ditanyain Luna. Soal long distance. Ternyata kita sempet pacaran lima bulan dulu. Baru kamu ke Jerman. Mal. Dua minggu. Jadian lima bulan ke Jerman. Eh dia yang lebih inget. Dan sekarang kita akan buka ini kotak. Isinya pertama. Jeng jeng. Bye darling. Titinya Tian. Tian. Dear my lovely diamond. Wah gini. Tuh liat. Ada yang ini. Ya ampun ada bibirnya. Nah ini berarti yang ini kamu nonton sama siapa yang. Lagu-lagu kalau aku kangen sama Tian. Atau Tian kangen sama aku. Aku suruh dia puter lagu ini supaya inget aku. Buat kalian yang gak tau ini apa. Ini namanya kaset. Oke. Hari ini gak pernah ada benda. Kita denger musik langsung di internet. Jaman dulu nih musik kayak gini nih. Pakai tape. Dimasukin. Terus mesti di rewind. Pakai pensil. Dimuter-puter. Direkam segala macem. Oh ini ada tulisannya. Terima kasih telah menonton!